Pemirsa Kejaksaan Negeri Muaro Jambi melimpahkan berkas perkara korupsi dana desa pematang raman atas terdakwa akmal selaku mantan kepala desa ke pengadilan negeri Jambi. Akmal didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai 475 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Muaro Jambi telah melimpahkan berkas perkara terdakwa akmal mantan kepala desa pematang raman ke pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri Jambi pada Senin 6 Juni 2022. Akmal diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa pematang raman. Dalam dakwaan, terdakwa akmal diduga melanggar pasal 2 dan 3 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa pematang raman pada 2020 silam. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai 475 juta rupiah lebih. Yandri Roni, selaku humas pengadilan negeri Jambi, membenarkan pelimpahan tersebut, dirinya mengatakan telah ditetapkan majelis hakim dengan ketua hakim Yovistiyat, hakim anggota Yasinta, dan hakim Bernard. Sementara itu perkara yang dilimpah dari kejaksaan Muara Jambi, yang nama terdakwanya Akmal bin Usman. Dilimpah kemarin juga siang, setelah dipelajari pula oleh pimpinan, yaitu Ibu Ketua Pengadilan Negeri. Iqbal Cek TV melaporkan.